Skandal mesin diesel Toyota hingga soal IMS 2024 menghiasi dunia otomotif minggu ini di Sabar Oto India, informasi otomotif terkeren versi Auto Project. Pertama, skandal mesin diesel Toyota luruskan tidak ada masalah di Indonesia. Toyota kembali tersangkut masalah skandal yang menyangkut mesin dieselnya. Toyota Industries Corporation memberikan laporan kepada Toyota Motor Corporation bahwa mereka menerima laporan dari komite investigasi terkait dengan menyelidiki potensi penyimpangan sertifikasi. Penyimpangan ini menyangkut sertifikasi emisi domestik yang tidak tepat pada mesin diesel yang dibuat Toyota Industries Corporation untuk Toyota, di mana penyelidikan menemukan kejanggalan selama pengujian output tenaga untuk sertifikasi tiga model mesin diesel. Anton Jimmy Suwandi, selaku marketing direktor PT Toyota Aska Motor, menanggapi hal tersebut dan menjelaskan bahwa masalah ini hanya kesalahan prosedur semata. Ia menjelaskan bahwa perusahaan Toyota Industries Corporation hanyalah merupakan supplier mesin diesel dan bukan menjadi bagian dari Toyota Motor Corporation. Dirinya menegaskan bahwa produk mobil diesel yang ada di Indonesia tidak ada masalah dari sisi sertifikasi, homologasi, dan juga safety. Merujuk pada rilis dari Toyota Motor Corporation, Toyota Fortuner masuk dalam daftar. Termasuk yang dibuat oleh Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Walaupun demikian, Toyota Motor Manufacturing Indonesia mengonfirmasi bahwa itu skandal ini tidak berdampak pada model yang diproduksi untuk konsumsi tanah air. Selanjutnya, Ceri Omoda E5 resmi dirilis di Indonesia. Ceri meluncurkan mobil listrik pertamanya yakni Omoda E5 di Indonesia. Ini adalah mobil listrik SUV pertama Ceri di dunia yang diluncurkan di Indonesia. Ceri Omoda E5 ini dipersenjatai motor listrik berkenaga 150 kW atau sekitar 200 HP dengan tersi puncak 340 nm. Motor listrik tersebut dipadukan dengan baterai berkapasitas 61,06 kWh yang diklaim mampu menempuh jarak 430 km menggunakan metode penujian WLTT. Berkait harga, Ceri Omoda E5 dibanderol dengan harga Rp 498,8 juta OTR BKI Jakarta. Harga tersebut merupakan angka setelah mendapatkan insensif TPN 10% dari pemerintah. Namun, untuk seribu orang pembeli pertama akan mendapatkan harga spesial yakni Rp 488,8 juta OTR BKI Jakarta. Next, ada Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross Hybrid hadir di Thailand. Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross Hybrid telah dirilis di Thailand pada Kamis 1 Februari 2024. Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross Hybrid ini memakai teknologi HEV yang digunakan e-motion. Perbedaan utama dengan model bensin ada di mesin yang dipakai. Kedua mobil ini dibekali mesin bensin 4 silinder 1590 cc dengan efek 16 katuk berkode 4A92 bertenaga 95 HP di 5.100 RPM dan torsi puncak 134 Nm di 4.500 RPM serta motor listrik 114 HP dan 255 Nm. Untuk harga di Thailand, Mitsubishi Xpander Hybrid dijual Rp 912.000, sedangkan Xpander Cross Hybrid Rp 946.000. Ya, dalam rupiah itu sekitar Rp 405 jutaan untuk Xpander Hybrid dan Rp 419 jutaan untuk Xpander Cross Hybrid. Selanjutnya, daftar peserta YMS 2024 telah diumumkan. Kameran Otomotif Indonesia International Motor Show atau YMS 2024 bakal digelar dalam waktu dekat. Lokasinya masih seperti sebelumnya, bertempat di arena G-Expo Kemayoran pada 15-25 Februari 2024. YMS 2024 akan diramekan oleh 54 brand roda 4 dan 2, serta dimeriahkan 187 exhibitor dan didukung oleh area yang lebih luas lagi seluas 133.547 meter persegi. Itu tadi dia berikut terkeren di minggu ini versi Auto Project. Jangan lupa like dan subscribe channel Auto Project supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Auto Project bikin mobil auto keren. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!